Zaman dulu, waktu saya kecil ini, biasanya di kampung saya itu kalau panen padi itu pakai aniani ya, tapi itu zaman dulu, kalau sekarang mungkin aniani terlalu lama, umumnya sekarang itu dengan cara digombrang atau dibabat. Kini saya tahu berada di desa Somawangi, saya akan menuju dusun silangit. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya akan menuju ke kampung silangit, Kaliwungu, Meniraja, Banjarnega. Terima kasih telah menonton! Di kampung sini sudah mulai panen padi. Kombrang Bu! Kombrang! Kombrang! Jaman dulu, waktu saya kecil ini, biasanya di kampung saya itu kalau panen padi itu pakai aniani ya, tapi itu zaman dulu, kalau sekarang mungkin aniani terlalu lama, ini rata-rata atau umumnya sekarang itu dengan cara digombrang atau pakai arit, pakai sabit digombrang atau dibabat. Nah ini kalau di kampung silangit ini, ini kalau setelah dibabat padinya atau digombrang, kemudian dimasukkan alat seperti ini, namanya di slicer. Nanti hasilnya seperti ini, sudah berupa gabah terpisah dari jeraminya. Ini jeraminya, bersih, mislah ini tinggal dijemur. Saya akan melanjutkan perjalanan saya di sekitar kampung silangit. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ini saya, Bu. Ya, kini saya tengah berada di kampung silangit, desa Kaliwungu Mandirajah Banjarnegara. Ini tepatnya di RT1 RW8. Jadi ini kampung yang paling ujung. Paling ujung. Ini saya jalan-jalan di RT1 RW8, kampung silangit yang paling ujung. Desanya Kaliwungu Mandirajah Banjarotara. Ini di sini hanya ada sekitar 8 kakak ya. Ini saya jalan-jalan di Khalidz yang pertama dari jelah-jalan di negal kakak. tapi kebanyakan warganya sudah banyak juga yang merantau keluar keluar kota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati